Papa bule berkeluar lagi masa lalu hingga hubungan spesial dengan Syahrini dibongkar, fix selingkuhan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lama tak terdengar kabarnya, Lauren seorang pria yang mengaku papa angkat Syahrini kembali menyinggung sang inces. Kali ini lelaki bule itu mengunggah video lawas istri Reino Barak di Instagram. Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya, Aisyah Rani. Sebagai informasi, keduanya pernah membentuk duo gelis sebelum sang inces terjun ke musik pop 2007 silam. Laurence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi-talenta. Ya, tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu mampu menaklukkan berbagai genre musik serta terjun ke dunia akting. Prinses Syahrini multi-talent ujar Laurence di Instagram pribadinya. Ini menjadi unggahan teranyar Laurence mengenai sosok Syahrini di Instagram. Sebelumnya ia mengucapkan ulang tahun kepada pelantun sesuatu. Di laman media sosialnya Berbeda jauh dari postingan sebelumnya, Laurence mengunggah foto terkini Syahrini. Penyanyi 29 tahun itu tampil mempesona dengan bandana dan kacamata dengan pose tengah mencium bunga. Happy Birthday sang putri ujar pria yang menggunakan nama akun Leo HK itu di Instagram. Pria bernama Laurence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini. Ia menceritakan pertemuan dengan sang inces terjadi di sebuah hotel kawasan Belanda. Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Laurence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat. Karena dia adalah ayah angkat dari temannya, maka Syahrini menghormati hal tersebut. Saya berteman dengan anaknya sejak tahun 2015. Kenal di Jakarta, dia sama suaminya kata Syahrini mengawali kisahnya dalam acara Perspektif di Metro TV. Kata si bapak Laurence nih bilang, Syahrini Laurence itu seperti sister kamu. Anggap saya bapak kamu jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa, anggap saya papa angkat kamu, imbu Syahrini. Gendati demikian, Syahrini mengungkapkan bahwa dirinya dengan pria asal Belanda tersebut tidak memiliki hubungan spesial. Ia mengakui hanya sebatas menghargai ayah dari temannya yang ia kenal sejak 2015. Akui sang suami manja mendadak Syahrini disebut tak sopan kalah lakukan hal ini. Pada Reino Barak. Perangainya yang dingin akhirnya luluh dalam pelukaan artis fenomenal Syahrini. Reino Barak sontang berubah menjadi sosok laki-laki yang manis dan humoris. Dirinya kerap kali membuat istrinya tertawa. Ada-ada saja tingkat Reino Barak yang berhasil membuat Syahrini semakin gemas dengan suaminya. Diakui Syahrini bahwa suaminya itu adalah sosok yang manja. Makan pun disuapi kakai Syahrini pamer potret menurut sang suami. Justru Syahrini tuai kritikan pedas dari netizen. Ia pun disebut tak sopan pada suaminya. Dilansir dari tribunmedan.com pasangan Syahrini dan Reino Barak memang sering jadi perbincangan publik. Apalagi keduanya disebut sebagai pasangan mewah dengan kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus 208 miliar rupiah. Syahrini pun mengatakan Reino Barak adalah tipe suami yang manja. Baru-baru ini netizen pun bereaksi soal tingkat Syahrini yang suapi Reino Barak makanan sisa sampai disebut tidak sopan. Syahrini dan Reino Barak menjadi salah satu pasangan paling fenomenal pada tahun 2019. Pasalnya pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang digelar secara tertutup itu di Masjid Tokyo Chiami Jepang itu jauh dari sorot media. Bahkan awalnya Syahrini dan Reino Barak tampak menutup-nutupi hubungan mereka. Namun usai resmi menikah Syahrini dan Reino Barak telah membagikan momen kemesraan sebagai pengantin baru. Baru-baru ini Syahrini memamerkan momen buka puasa bersama sang suami di restoran milik Reino Barak. Pasalnya bulan Ramadan tahun ini menjadi kali pertama untuk Syahrini dan Reino menjalani ibadah puasa sebagai suami istri. Momen ini lantas diunggah penyanyi berdarah Sunda itu dalam akun Instagramnya melalui fitur Instagram Story. Reino Barak dan Syahrini. Usai dengan buka puasa siap Syahrini tampak mesram menyuapi Reino Barak. Gimana rasanya tanya Syahrini kepada Reino usai menyuapi sesendok mie. Oishi enak dalam bahasa Jepang jawab Reino Barak. Namun ada satu momen yang mencuri perhatian yakni kalau Syahrini menyuapi Reino Barak sesendok nasi kari. Hal ini karena Syahrini tidak menyuapi Reino Barak dengan nasi kari baru yang disendok dari piring. Pelantung lagu Cengkaku Gandas ini justru menyuapi suaminya dengan nasi kari sisa yang sudah ia cicipi. Dan masih ada disendok. Ini adalah kari rice itu berasal dari Jepang. Ini adalah kesukaan suami. Pak R.B. suka banget kari rice disini. Kita coba ujar Syahrini mencicipi sedikit lalu menyuapkan sisanya kepada Reino. Lebih lanjut Syahrini menjelaskan Reino Barak tipikal suami manja yang sangat suka disuapi oleh sang istri. Pak R.B. ini mulutnya makan apa aja apalagi dari tangan istri. Semua makanan yang ada di rumah juga diracikin dari tangan aku. Kalau enggak dia belum makan, manjaya Pak R.B. jelasnya. Sikap Manis Syahrini ke Reino Barak ini justru menuai kemitikan. Pasalnya perlapan Syahrini pada Reino Barak kembali diunggah oleh akun Instagram at Reino Syahrini. Sikap Manis Syahrini